Kunci mobil Hyundai Stargazer Mirip dengan Hyundai-Hyundai yang lain Seperti ini Terbuat dari bahan plastik pastinya Tapi bagian tengahnya ada berasa Fill metal Sampingnya juga berasa Chrome nya jadi lumayan Berkelas Disini ada logo Hyundai Disini ada label yang tulisannya Please remove Dan lanjut di bagian bawahnya Jadi ini kunci Immobilizer kunci wireless Yang kita buka pintu Tidak perlu memakai kunci lagi Dan jika Baterainya habis disini ada kunci manualnya Kita tekan tombol ini Dan kita tarik Seperti ini Dan keluar kunci manualnya Oke dan kita lindungi Dengan yang namanya Silikon karena saya baru Pakai sebentar dan ternyata sudah Ter Luka seperti ini Jadi saya memakai Case seperti ini Kita coba seperti apa Oke agak perjuangan Masukin ya Tapi hasilnya Rapi dan aman Jadi jika terjatuh Dia sudah ada Bampernya Pastikan pas Di sisi-sisinya Seperti ini Dan ya Oke Seperti ini hasilnya Dan kita coba tes Berbagai macam Tombol yang ada Dan cara buka Bagian baterainya Oke kita mulai dari Tombol lock dulu Seperti ini Dia melipat secara otomatis Kita klik tombol unlock Dia akan membuka lagi Otomatis Kita Tombol ini Hold Untuk menyalakan mesin Dan ini untuk Buka bagasi Dalam keadaan terkunci Coba kita kunci dahulu Seperti ini Dan kita hold Tombol untuk Menyalakan mesin Kita coba cek Ya Dia menyala Kita bisa lihat Dalamnya Mobil Oke Tidak terlihat Tapi seperti ini Ada suaranya Pintu tetap terkunci Dan misalnya Kita mematikan mesin Kita Matikan langsung seperti ini Dan ini memang Memakai proximity Sensor Jadi Tidak perlu memakai Tombol pun Dia tinggal tekan ini Yang penting kunci Dalam radius 1 meter Dia bisa terbuka Seperti ini Kita tekan Dia akan terbuka Atau kita kunci lagi Tapi jika Ini kuncinya jauh Radiusnya Misalnya saya tahu Yang terjauhan Coba kita tes Oke Dia tidak bisa terbuka Lanjut Kita coba Ini misalnya Di bagian belakang Untuk bagasinya Jadi bagasinya ini Jika kita jauh Dari proximity Sensornya Di sini Kita klik tombol Coba kita klik tombolnya Nah Dia terbuka Dan kita bisa Buka bagasinya Oke Seperti ini Jadi tombol-tombolnya Kita coba Buka bagian baterainya Seperti apa Jadi caranya Membuka kunci Bagian dalamnya ini Untuk ganti baterai Kita lepas dulu Kunci manualnya Seperti ini Kita tekan tombolnya Kita lepas Keluar Dan di bagian sampingnya Kita buka Satu-satu Dia memakai sistem clip Jadi kita buka Pakai kuku Seperti ini Jadi jika sudah terbuka Pakai kuku Kita bisa lihat Bagian dalamnya Oke Ini dia Bagian dalamnya Jangan sampai kena air Kita coba Cek Bagian baterainya Ini dia Untuk baterainya Tipe CR 232 3V Baterai apa saja Kancing tipe ini Bisa merek Apapun Sangat mudah Dibeli dan Pastikan beli Baterai cadangannya Jika di tengah jalan Ada kerusakan Is Gas of emergency Bisa ganti secara manual Walaupun di sampingnya Ada karet-karet Namun Hati-hati Untuk Memakainya Seperti ini Jadi ini karet-karet semua Jadi bagian IC nya Di dalam ini Tidak Langsung terkena air Tapi hati-hati juga Karena Lumayan untuk harganya Saat Terkena rusak Ataupun Kena musibah yang lain Oke demikian Untuk Penggunaan kunci Cara pemakaiannya Dan saat Mengganti baterainya Terima kasih telah menonton Selalu bantu channel Klik tombol like Klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Dan follow IG Facebook kami Didatang juga beli Cara menggunakan kunci manual Jadi disini Kunci wireless nya Kita bisa pencet tombol ini Kita keluarkan kuncinya Setelah kita keluarkan kuncinya Disini tidak terlihat Ada lubang kunci Secara manual Ada yang tombol Dan tertutup cover Jadi kita bisa lihat Di bagian bawahnya Ada bagian celah Dan disini kita tekan Kita tekan Sambil kita tarik Yang bagian Door handle Jadi door handle tarik Dan keluar Seperti ini Baru kita masukkan Kuncinya Oh ke kanan Oke Dan itu Alarmnya berbunyi Jadi saya coba matikan Pakai tombol Unlock Jadi alarmnya mati Oke Demikian Untuk pembukaan kunci Secara manual Di pintu depan Bagian Pengemudi Jika terjebak Di dalam mobil Tidak bisa buka Semua pintu Dan satu-satunya Cara lewat Pintu bagasi Belakang Seperti ini Langsung saja Kita buka Kunci Seperti ini Kita keluarkan Kunci manualnya Dan di bagian Belakang sini Ada tulisan Panak ke kanan Untuk membuka Bagasi secara manual Jadi kita masukkan Seperti ini Dan kita geser Kanan Dan kita dorong Oke Jadi disini Luar biasa Ada fitur tambahan Di stargazer Untuk muka kunci manual Dari dalam Untuk bagian bagasi Banyak cara Untuk masuk ke dalam Hyundai stargazer Memakai kunci remote Seperti ini Atau memakai Sensor proximity Seperti ini Kita bisa tekan Dia akan mengunci Atau unlock Kita bisa Buka bagian bagasi Walaupun dalam kondisi Terkunci Seperti ini Kita kunci kembali Memakai proximity meter Lagi Disini Kita buka Ke bagian belakang Di bawah Tulisan A Disini ada tombol Dan kita bisa buka Walaupun Terkunci Disini ada tombolnya Dan kita bisa Tutup lagi Biasa Mengunci lagi Oke lanjut Kita ke bagian Samping tadi Masih terkunci Dan di bagian Penumpang depan Kita bisa Buka unlock Atau kita Kunci kembali Ya seperti itu Opsi-Opsi Untuk membuka Ataupun memakai remote Seperti ini Bisa juga Kita pakai remote Atau kita bisa Kunci Atau memakai Smartphone Memakai aplikasi Blue Link Ada di video saya Sebelumnya Dan disini Kita coba Masuk ke dalam mobil Kita coba Cek di bagian Dalamnya Jadi Kondisi Harus terkunci Kondisi terkunci Seperti ini Kita kunci dulu Dan kita Nyalakan Secara remote Mobilnya Makin remote Dia akan menyala Seperti ini Jadi kita Tidak perlu Ada orang Dalam mobil Bisa dikendalikan Secara jauh Untuk remote Ini ada batasannya Sekitar 5 meteran Ataupun Memakai blue link Yang tidak ada Batasan Batasannya Hanya memakai Signal yang ada Jadi Sangat lengkap Sekali Fitur-fitur Dari Hyundai Stargazer Kunci mobil Hyundai Stargazer Mirip dengan Hyundai-Hyundai Yang lain Seperti ini Terbuat dari Bahan plastik Pastinya Tapi bagian tengahnya Berasa Fill metal Sampingnya juga Berasa Chrome Jadi lumayan Berkelas Disini ada logo Hyundai Disini ada label Yang tulisannya Please remove Oke ini Musuh di lepas Dan lanjut Di bagian bawahnya Jadi ini Kunci Immobilizer Kunci wireless Yang kita buka Pintu Tidak perlu Memakai kunci lagi Dan Jika Baterainya habis Disini ada Kunci manualnya Kita tekan Tombol ini Dan kita tarik Jadi kita tekan Dan tarik Seperti ini Dan keluar Kunci manualnya Oke Dan kita lindungi Dengan yang namanya Silikon Karena saya baru Pakai sebentar Dan ternyata Sudah Ter Luka Seperti ini Jadi saya Memakai Case Seperti ini Kita coba Seperti apa Oke agak perjuangan Masukin ya Tapi hasilnya Rapi dan aman Jadi jika terjatuh Dia sudah ada Bampernya Pastikan Pas di sisi Sisi-sisinya Seperti ini Dan ya Oke Seperti ini Hasilnya Dan kita coba Tes berbagai macam Tombol yang ada Dan cara buka Bagian baterainya Oke kita mulai Dari tombol Lock dulu Seperti ini Dia melipat Cara otomatis Kita klik tombol Unlock Dia akan Buka lagi Otomatis Kita Tombol ini Hold Untuk menyalakan Mesin Dan ini untuk Buka bagasi Dalam keadaan Terkunci Coba kita Kunci dahulu Seperti ini Dan kita Hold tombol Untuk menyalakan Mesin Coba cek Ya Dia menyala Kita bisa Lihat dalamnya Mobil Oke Tidak terlihat Tapi seperti ini Ada suaranya Pintu tetap Terkunci Dan misalnya Kita mematikan Mesin Kita Matikan lang Seperti ini Dan ini memang Memakai proximity Sensor Jadi Tidak perlu Memakai tombol Pun Dia tinggal tekan Ini Yang penting Kunci Dalam radius Satu meter Dia bisa terbuka Seperti ini Kita tekan Dia akan terbuka Atau kita Kunci lagi Tapi jika Ini kuncinya Jauh Radiusnya Misalnya Saya tahu Agak jauhan Coba kita tes Oke Dia tidak bisa terbuka Lanjut Kita coba Ini misalnya Di bagian belakang Untuk bagasinya Jadi bagasinya ini Jika kita jauh Dari proximity Sensornya Di sini Kita klik tombol Coba kita klik Tombolnya Nah Dia terbuka Dan kita bisa Buka bagasinya Oke Seperti ini Jadi tombol Tombolnya Kita coba Buka bagian Baterainya Seperti apa Jadi caranya Membuka Kunci Bagian Dalamnya Ini Untuk ganti Baterai Kita lepas dulu Kunci Manualnya Seperti ini Kita tekan Tombolnya Kita lepas Keluar Dan Di bagian Sampingnya Kita buka Satu-satu Dia memakai Sistem clip Jadi kita buka Pake kuku Seperti ini Jadi jika sudah terbuka Pake kuku Kita bisa lihat Bagian dalamnya Oke Ini dia Bagian dalamnya Jangan sampai kena air Kita coba cek Untuk bagian Baterainya Ini dia Untuk baterainya Tipe CR 232 3V Baterai apa saja Kancing tipe ini Bisa merek Apapun Sangat mudah Dibeli Dan pastikan Beli baterai cadangannya Jika di tengah jalan Ada kerusakan Gas of emergency Bisa ganti secara manual Walaupun di sampingnya Ada karet-karet Namun Hati-hati Untuk Memakainya Seperti ini Jadi ini karet-karet Semua Jadi bagian IC nya di dalam ini Tidak Langsung terkena air Tapi hati-hati juga Karena lumayan Untuk harganya Saat Terkena rusak Ataupun Kena musibah yang lain Oke demikian Untuk Penggunaan kunci Cara pemakaiannya Dan saat Mengganti baterainya Terima kasih telah menonton Selalu bantu channel Like to like Klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Dan follow IG Facebook kami Didatang juga beli Terima kasih telah menonton